Sampai jumpa di video selanjutnya Sekarang kita jalan dahulu Saturday Market ini terletak di wilayah Lower Hutt Sekitar 15 menit dari kota Wellington Kita pilih kemandangannya Ini terletak di pinggir sungai Hutt Disebutnya Hutt Rivers Cantik sekali sungainya ya Airnya jernih Batu-batunya kelihatannya juga bersih Oke kita lanjut ke sana Aduh sobat-sobat Ada orang yang mabok tuh Biasa disini kalau Jumat atau Sabtu malam Orang suka pada minum-minum Mabok tuh Tiduran disitu Oke Kita jalan lagi Suasana Sunday Market sudah terlihat dari sini Banyak tenda-tenda Dan disini juga banyak Nabil yang parkir ya Kenapa saya tidak parkir disini Karena disini bayar Sementara di tempat saya tadi Di pojok itu Itu memang Gratis Nah sobat-sobat Yang dijual di tempat ini Macem-macem nih Ada Barang-barang seperti ini Ada mainan Warganya 1 dolar Juga ada Barang-barang pecah belah tuh Harganya Hanya 50 sen Juga Barang-barang Lumayan antik tuh Hanya 1 dolar Dan disini juga Dijual Pohon-pohon Pohon bunga Harganya ini Jauh lebih murah Daripada di supermarket loh Bagus ini Bunganya Gantik Apa namanya nih Fuhsah Fuhsah Juga ada lavender Lavender 10 dolar Nah disini juga ada bunga-bunga tuh dijual Bunga mawar Dan Kau beli roti-roti Ini memang homemade Tuh Macem-macem roti Jelly Ada disini Mereka bikin sendiri nih Nah yang utama di Saturday market ini adalah buah-buahan Lihat tuh Ada jeruk Jeruk harganya Oh ini grapefruit Grapefruit itu 1 dolar 19 cent Sekitar 2 dolar lah 2 dolar Lumayan murah kan Hanya ada tomat Tomat ini lagi musim Harganya 3 dolar per kilo 3 dolar per kilo Jadi Sekitar Sekitar 30 ribuan 30 ribuan Cuma yang mahal Yang mahal ini Mangga Mangga mahal banget 49 cent Oh tuh ada orang Indonesia tuh Mbak Emma apa kabar Suka belanja disini Kenapa suka belanja disini Harganya jauh lebih Murah Murah Ada super market Banyak variasinya Dan Ya Di luas aja sih Oke deh Mbak Emma Lanjut ya Wah ini ada pepaya nih Pepaya juga mahal banget tuh Namanya Pau-Pau 8 dolar 7 dolar 99 cent per kilo Oke kita jalan lagi Ini suasananya Disini Banyak sekali Penjual disini Macem-macem ada Ini Timun ya Timun ini 1 dolar 99 cent Pisang 2 dolar 49 cent Mungkin kalau dibandingkan dengan di Indonesia Ya disini jauh lebih mahal Tapi dibandingkan di tempat lain disini Di supermarket misalnya disini Jauh jauh lebih murah Gimana Mami Beli apa Onion sama potato Kemudian saya juga dengan anak-akak saya Intan nih Intan udah beli sesuatu Itu Gikut Gikut Oke Yuk kita lihat-lihat Apa yang dijual disini Wah disini lihat tuh Ada Bawang merah Red onion Gede banget ya Red onionnya ini Pusatnya 3 dolar 59 cent Sekitar 39 ribu per kilo Nah kentang ini ada macam-macam disini dijualnya Ada Ada Wasp Potato Kentang yang udah dicuci Ini Bersih Kelihatan bersih ya Ada juga Red potatoes Red potatoes Ini yang kentangnya warnanya merah Dan ada juga kentang yang belum dicuci nih Mesti kelihatan agak kotor Harga Kentang yang sudah dicuci disini 1 dolar 49 cent Sama dengan Red potato Kentang merah ya 1 dolar 49 cent Oke kita lanjut lagi Jalan Nah buat yang suka tahu Disini juga ada tahu Kesukaan saya How are you How are you Tofu Oh Very yum Ini jual tofu Jual tahu 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 Fishball Bolehkan Mie Toge Oke See ya See you See you Nah ini udah mulai agak sepi Di darah sini ya Karena sekarang juga udah Dah hampir jam 12 ya Mereka mulainya dari jam Jam 9 pagi Wah ada yang ngasih itu tuh Free cookie Asik banget ya Dapat kue gratis Nah udah mulai Udah mulai Ditutup-tutup ya Karena udah mulai agak siang Nah kita jalan lagi kesana Terus Ini mobil-mobil yang di tengah ini Bukan mobil-mobil Pembeli ya Tapi mobil-mobil Penjual Jadi mereka datang pagi-pagi sekali Dan Diperbolehkan Beli disini Dan disini juga ada jual telur Telur Oke Dan Wah ini apa Oh Kuruti Avocado 1 dollar 50 cent Avocado Oh lagi musim Avocado ini One bag itu 5 dollar Oh 5 dollar each Satunya 5 dollar Kalau ini 1 bag Jadi isinya 5 buah ya Wow Gizborn Avocado Berarti ini Alpukatnya dari Kota Gizborn Dikirim kesini Gizborn itu sekitar 7 jam lah Dari sini Lumayan jauh ya Oke Kita lanjut Kesini Nah ini Suasananya disini Masih juga Buah-buahan Dan disini juga ada Macem-macem itu Cookies Wah Lihat Wah Lihat Gak Lihat Wah ini apa nih Lihat 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 Very nice Oke Kita jalan lagi Nah ini ada roti Bordeaux Bakery Berarti disini dijual Macem-macem roti Ada dibaliknya Mustinya sih Oh ini dia Ini Bordeaux Bakery Nah ini Bakery-bakerynya nih guys Masih ya Laper Ya macem-macem Nah Yang suka Ikan segar Fresh market Lihat ikannya ini Segar-segar Wellington Sea market Ada juga Sudah dipotong Seru juga Memang Belanja di Saturday market Disini Hampir semuanya Ada Untuk kebutuhan Sehari-hari Nah Juga ada Sayur-sayuran Ada watercress Watercress Salada air ya Harganya 3 dolar Satu ikat Mereka Biasanya memang Ini mereka punya sendiri Berkebun Mereka jual kesini Dan Ini Tanem Sayuran Sayuran Macem-macem ini Ini ada Pokchoy Pokchoy 1 dolar 50 cent Satu ikat Gini 1 dolar 50 cent Pokchoy Wortel Wortelnya Gede-gede Merah-merah Dan juga Ada Daun bawang Satu dolar Satu dolar Satu dolar Satu dolar Daun bawang Satu dolar Uh Anginnya kenceng banget Sampai goyang semuanya Ada lettuce Ini Dua dolar 50 cent Lettuce Nah Kalau udah habis belanja Merasa lapar Disini juga dijual Macem-macem makanan tuh Itu ada Udah ada Roti Macem-macem roti disini Kalau mau Roti Gluten free itu rotinya Chicken sate Chicken sate 8 dolar Sampai 9 dolar Oh Look at Snack Juga disini juga ada Di Filipina Ini makanan Filipina Makanan Filipina Kemudian Kita pula jalan disini Wah Macem-macem ini Makanan disini Berbagai jenis roti juga Sama Orang disini Ternyata Madu suka roti ya Ini juga roti Roti heaven Aduh seru Nah ini apanya yang rame ini Oh ini Makanan Cina ini tuh Ada dumpling Macem-macem Bahasanya juga bahasa Cina juga Orang Cina emang dimana-mana ya Hebat ya Mereka Survival Ini yang saya suka banget Ini sobat-sobat ini Nah ini yang saya suka banget Sobat-sobat Uh enak ya Cina cake Wah seru ya Cina cake Ada ini juga Itu lagi dibikin tuh Cina cake Oke kita jalan lagi ya Kalau sobat-sobat perhatikan Yang belanja itu macem-macem Ada orang Asia Ada orang Pasifik Ada orang Bule Dicampur disini Kita emang seru belanja disini Karena memang Buah-buahan dan sayur-sayurannya segar ya Fresh Juga ini Jalanan ini juga akses Buat orang-orang yang cacat ya Mereka juga bisa ikut belanja disini tuh Ini juga Tapi Jangan lupa Yang lupa Dia Pertama Hanya Pertama Sambal Car Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa kecil-kecil buat bikin rendang ada wortel ada asparagus macam-macam deh pokoknya nah untuk bawahnya itu bagian saya sobat-sobat saya gamjaya channel melaporkan terus ya like and subscribe agamjaya Yudzinon channel melaporkan Terima kasih